Sub indo by broth3rmax Siapa manusianya itu? Ya globalis, ketika berita internasional membesar-besarkan bertumbangnya orang di mana-mana di Wuhan Mulai dari yang mati mendadak, disebarkan secara masif ke seluruh dunia Kemudian juga negara Eropa diberitakan banyak zombie dan total lockdown secara berlebihan Ini adalah mesin perang, mesin propaganda Covid menjadi senjata perang, beritanya kemudian menjadi mesin uang globalis Yaitu vaksin, obat, dan vitamin Satu setengah tahun setelah beritanya dibesar-besarkan Sekarang terbukti bahwa Covid menjadi mesin ekonomi Panen akbarlah para broker kesehatan kaki tangan globalis ini Dengan produk yang bernama vaksin dan berbagai macam obat-obatan termasuk vitamin Kemudian sekarang mendadak di semua media sosial dan media mainstream dunia Kembali dihebohkan dengan bertumbangnya orang di India Yang dikatakan bisa satu hari ada 50 ribu kematian Kemudian satu hari bisa ratusan ribu orang terpapar Walaupun faktanya mendekati demikian Jumlah yang sangat besar itu memang mencerminkan kegagalan pemerintah India Mengantisipasi second wave gelombang Covid Kedua, benar, di India saat ini memang mengalami second wave Triple mutation, Bengal strain namanya Memapar 300 ribuan kasus baru dan menyebabkan lebih dari 2.300an kematian dalam satu hari Menempatkan India diurutan nomor 2 dengan 16 juta lebih kasus Covid Nomor 2 setelah Amerika dengan 32 juta total kasus Covid India dalam keadaan darurat Sampai tidak ada kayu untuk mengkremasi pembakaran jenazah Untuk melaksanakan kebiasaan di India tersebut Hal ini membuat dunia mulai menganalisa lagi Dr. Paul Tambia, profesor dari National University of Singapore mengatakan Data terbaik menunjukkan bahwa sistem imunitas tubuh manusia yang tinggi Jauh lebih bisa merespon multi mutasi virus ketimbang antibody vaksin Kembali ke India India punya varian double mutation B.1.617 di Maharashtra Gabungan mutasi dari varian E.484Q dan L.4523 Kombinasi ketiga strain berbeda lalu menghasilkan triple mutation Yaitu B.1618 CSIR, Institute of Genomic and Integrative Biology Menyamakan triple mutation sebagai immune escape varian Virus menempel di sel manusia dan sembunyi dari imun sistem Dengan kata lain, Anda belum tentu aman dari berbagai varian ini Walaupun Anda sudah divaksin karena kecepatan mutasi virus Sebagai informasi tambahan, varian India sudah sampai Singapura Kita harus segera bertindak sejengkal lagi masuk Indonesia Perang melawan COVID ini, pemerintah harus dua langkah lebih awal mengantisipasi mutasi virus Apa itu dua langkah lebih awal? Kita harus mempunyai alternatif jika ternyata vaksin tidak efektif Maka, percepat riset dan uji klinis dan beritik imunat terapi Nusantara atau DINUS Ini saran new mind dan produksinya modali dengan printing money Kembali ke topik awal, yang kita mau tekankan dalam diskusi kali ini adalah Cara memberitakannya, benar-benar targeted dan sangat ditarget Ini yang disebut propaganda Siapa yang kita curigai, tidak ada musuh terbesar globalis dalam produksi vaksin COVID Dia adalah India India menjadi target asasin dari intelijen operasinya globalis Target operasi berita yang direkayasa Yang dilebih-lebihkan untuk memukul India dan memastikan vaksin global dipakai di India Dan India tidak sempat memproduksi vaksin untuk dunia Globalis jago mengemas beritanya untuk menjadikan tool untuk membunuh India di mata internasional Jadi mengerti mengapa India diserang beritanya dibesar-besarkan Ya, karena India salah satu negara penghasil vaksin non-globalis terbesar, tercepat Serta tidak mau ikut vaksin globalis dari awal menentang dan selalu melawan Sama seperti vaksin lokal Indonesia yang merah putih, Nusantara, dan banyak lagi sekarang sedang dikembangkan Semua nantinya ditarget juga Jadi si Sontoloyo ini menyarankan Produksi vaksin Indonesia, juga produksi sistem peningkatan imunitas harus segera dilakukan Dan semua ini dilindungi oleh negara Bukan dihalangi atau diperlambat dengan izin Bepom yang dipersulit dan penggagasnya dimatikan karakternya Juga tenaga ahlinya dianggap abal-abal Kok membangun narasi antipati begitu sih? Jangan! Ini keadaan darurat perang Bela bangsamu Mana nasionalismemu? Makanya kaum patriotis nasionalis New Mind ambil posisi Posisinya adalah pro-produk lokal Juga vaksin yang telah dibeli pemerintah tetap didukung Namun kalau bisa 80%-nya atau mayoritas vaksin dan imunitas obatnya lokal Karya anak bangsa Kembali ke sistem perlindungan negara Indonesia Itulah berkali-kali kita katakan Lobby-loby politik luar negeri itu penting Kalau tidak sebentar lagi Indonesia diindiakan di berita internasionalnya Bagaimana caranya? Di depan kita pura-pura taat pada globalis Di dalam negerinya kita percepat produksi dinus Efeknya berat loh kalau propaganda mematikan Indonesia sudah diluncurkan Indonesia tidak bisa berumroh, tidak bisa berhaji Turis asing gak ke Indonesia, produk Indonesia tidak bisa diserap pasar internasional Turis tidak datang ke Indonesia, orang Indonesia tidak bisa keluar negeri Dan banyak pengaruh negatif lainnya Wistalah, jangan banyak mikir lagi Sudah dibantu analisanya sama kaum New Mind Aksionnya jelas, menangkan perang melawan COVID Dengan strategi politik luar negeri Printing money, vitamin gratis, genus gratis, vaksin lokal, dan dinus Selamat menikmati